Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam izin bertanya ustad beliau dari Bogor saya merasa putus asa ustad karena merasa hati yang telah keras membatu tidak bisa lagi kembali kepada Allah iman saya telah tercabut disebabkan dosa besar saya saya telah mencelah Allah di hati saya saya juga tidak tahu apakah celahan itu sengaja atau tidak, tapi semenjak dari situ hati saya sangat sempit sempit sekali saya merasa Allah mencabut iman saya dari hati saya, dan saya rasakan hati saya keras sekali sholat pun rasanya sudah tidak bermakna karena hati saya sudah rusak iman saya redup, apakah saya sudah tidak bisa diampuni ustad iya hadirin ya Allah muliakan Alhamdulillah Alhamdulillah yang pertama jangan lupa doakan ulama kita doakan imam nawawi dan seterusnya jadi kalau kita mau bertanya adabnya itu doakan doakan ulama-ulama kita doakan guru-guru kita itu biar berkah gitu loh itu poin tapi emang beliau kita lagi galau ini kita kasih utur jadi gini hadirin emang beliau ini bukan hal yang aneh bukan hal yang aneh ini terbaca hadirin ini terbaca setiap orang yang ada sisi suudhan dengan Allah gak mungkin hidupnya nyaman gak mungkin hidupnya nyaman kalau orang sudah mencela Allah itu kan berarti ada unsur suudhan apa enggak ada unsur suudhan mau Allah dicela kalau dia gak kalau apa kalau dia gak suudhan gak mungkin Allah atau gak mungkin Allah dicela jadi ini ada unsur suudhan ada unsur suudhan nah kalau ada unsur suudhan itu udah clear hadirin Allah sudah mengatakan dalam surat al-fatah ayat 6 wa yu'adzib al-munafiqin wal-munafiqat wal-mushriqin wal-mushriqat apa berikutnya al-dhani'na billahi dhanasaw Allah mengadab orang munafiq laki-laki maupun wanita orang musyrik laki-laki atau wanita yang apa al-dhani'na billahi dhanasaw mereka buruk sangka sama Allah Allah kata Allah azab mereka al-layhim da'iratussaw keburukan itu akan kembali kepada mereka dan akan akan da'irah akan muter-muter aja sama mereka wa gudhiballahu al-layhim wa la'anahum Allah murka sama mereka dan Allah laknat mereka dan Allah siapkan jahannam wa sa'at masira dan itu tempat berakhir yang paling buruk jadi bukan ini bukan apa namanya bukan hal yang aneh hadirin bukan hal yang aneh kok bisa sih bukan emang begitu begitu kita suhutan kena begitu kita ini ini sesimpel ketika ketika kita ngeliat orang itu makan sembilan cabai rawit yang tua-tua yang pedas kan yang tua-tua yang pedas itu yang muda itu yang tua sebagai anak muda jangan baper ini cabai ini bukan orang kan yang tua cabai itu delapan cabai rawit terus kepedasan wah di parah yang tinggi ini adab di dunia loh ini bukan hal yang aneh mas ya anda makan cabai rawit delapan ini pedas wajar bukan ini misteri yang harus dipecahkan ini misteri tahun 2022 harus kita pecahkan gak ada misteri misterinya begitu kita buruk sangka itu yang kejadian itu yang pertama yang kedua ini bukan kartu mati apalagi yang bertanya ini berarti ikut kajian dan bertanya berarti Alhamdulillah iman itu masih berfungsi kalau gak berfungsi lagi kalau hati mati gak akan ikut kajian gak akan nanya itu udah sesimpel itu aja jadi gak ada alasan untuk putus asa justru kita harus perbaiki dan taubat tinggal taubat nah disitulah jebakan syaitan bermain jadi kita yang jadi masalah gini loh hadirin kita seringkali kita tuh berfikir bahwa syaitan itu menggoda kita untuk melakukan maksiat dosa dan diantara dosa itu buruk sangka sama Allah itu dosa besar jelas lalu berhenti sampai disitu dan banyak diantara kita gak sadar bahwa sebenarnya syaitan gak berhenti sampai disitu dia punya misi berikutnya kata para ulama yaitu apa buat kita putus asa terhadap dosa itu karena putus asa karena dosa seringkali lebih parah daripada dosa itu sendiri orang tau kalau udah putus asa berantakan hadirin itu masalahnya dan itu seringkali itu operasi yang sangat samar dan kita gak makanya seringkali kan makanya seringkali kalau orang misalnya ada orang berzina atau orang bermaksat segala macam kita sering tuh denger dengan dengan menyesal dia bilang saya terbawa syaitan saya terjebak oleh syaitan saya ngikutin syaitan tapi jarang orang bilang aduh udah habis saya putus asa udah gak ada kebaikan di saya dan dia gak bilang ini godaan syaitan dia bebankan ke dirinya semua sehingga dia merasa putus asa nanti bunuh diri nanti kesan lalu dia nanti tambah hancur padahal ini syaitan juga dan solusinya sama sebagai ini tobat ini juga tobat dan begitu tobat selesai selesai jadi syaitan setelah membuat kita tergelincir lalu syaitan nyerang lagi kamu gagal kamu hancur kamu gak punya harapan kamu terpuruk kamu 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 kena disitu berantakan syaitan itu senantiasa menjanjikan kefakiran lalu dia akan perintahkan kita mengerjakan fahisyah kekejian jadi dijanjikan kefakiran dulu itu itu hal yang perlu kita tanamkan Allah saya rasa cukup sampai disini saya rasa cukup sampai disini